Halo semuanya, saya Melani Nadira Rossi dari kelas 11 MIPA 4, kandidat nomor 2, Ketua MPK periode 2021-2022. Saya di sini bersama partner saya, Ariel Prasetyo, akan menjelaskan visi misi serta program kerja kami untuk satu tahun ke depannya. Penasaran dengan visi misi dan program kerja kami? Tonton video ini sampai habis ya! Saya, Ariel Prasetyo, kandidat nomor 2, Wakil Ketua MPK periode 2021-2022, akan menjelaskan visi kami, yaitu menjadikan MPK SMA Negeri 37 Jakarta sebagai organisasi yang bertanggung jawab, tegas, transparan, dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan misi kami yaitu, yang pertama, menyediakan media bagi warga SMA Negeri 37 Jakarta untuk menyalankan aspirasinya. Lalu yang kedua, mengevaluasi kinerja OSIS agar berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, menjaga harmonisasi antara pengurus MPK dan pengurus OSIS. Selanjutnya, akan menjelaskan program kerja kami, yaitu, pertama, rapat evaluasi, kedua, kotak aspirasi, ketiga, regenerasi OSIS MPK. Selanjutnya, yaitu, pemiral atau pemilu SAMREL, di mana sistematisnya akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Kami berencana mengadakan orasi kandidat OSIS MPK 37 secara langsung dihadapan semua warga sekolah dengan menggunakan platform media online seperti Zoom Meeting. Lalu selanjutnya, yaitu, forum kelas, dan yang terakhir, forum EXCO. Nah, itulah visi, misi, serta program kerja kami. Dengan adanya tiga komponen tersebut, maka kami berharap bisa menjalankan tugas dengan baik dan amanah. Jangan lupa coba nomor dua. Mari bersama mencapai tujuan.